Intro Karena ini Vietnam terancam di kualifikasi Piala Dunia 2022 Putaran ketiga Tapi sebelum kita bahas Subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga Indonesia lainnya Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mengeluarkan ultimatum Kepada Timnas Vietnam Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara Yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Vietnam lolos setelah sebagai runner-up grup G Putaran kedua kualifikasi lalu Yang juga dihuni oleh Timnas Indonesia Laga kandang pertama Golden Star Warriors Dijadwalkan dikelar di Stadion Lomidins Vietnam pada tanggal 7 September 2021 Namun Vietnam kini terancam tidak dapat memainkan laga Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Hal itu tidak lain karena kondisi epidemi COVID Yang masih belum bisa teratasi di negara tersebut Dilansir dari Superbowl.id Dari The Tao Federasi Sepak Bola Vietnam telah menyampaikan masalah tersebut Situasi pandemi saat ini sangat rumit Oleh karena itu kita harus secara proaktif mengambil tindakan yang diperlukan Tentu saja supporter ingin Timnas Vietnam bermain di kandang sendiri Namun untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan Pencegahan dan pengendalian epidemi perlu dipastikan Bunyi pernyataan VFF FIFA dan AFC telah mengirimkan surat kepada VFF Untuk memberi tahu tentang batas waktu pelaporan Dalam surat tersebut disebutkan bahwa VFF wajib memberikan jawaban kepada FIFA Dan AFC sebelum tanggal 16 Juli Ada pun skenario terburuk yang bisa terjadi adalah Vietnam tidak akan memainkan laga kandang di Vietnam Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia kita Dukung terus Timnas kita Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?